Arti sunnah dan hadith, menurut bahasa dan istilah, hubungannya dan perbedaan keduanya. Halaman 47 Pada cetakan ke-13 Sunnah, menurut bahasa lughah, artinya attariqatu atau asiratu, yang artinya jalan atau perjalanan. Sedangkan menurut istilah, sunnah itu mempunyai dua makna atau dua arti. Yang pertama, setiap perkataan dan perbuatan serta takrir atau persetujuan Nabi SAW. Maka arti atau makna yang pertama ini, sunnah artinya sama dengan al-hadith. Kerana al-hadith atau al-khobar, artinya setiap perkataan dan perbuatan serta takrir persetujuan Nabi SAW. Atas apa takrir Nabi SAW? Atas perbuatan atau perkataan sahabat. Yang Nabi SAW melihat dan mendengarnya. Melihat atau mendengarnya. Kemudian, adakalanya Nabi SAW, pertama, diam. Maka diamnya Nabi SAW, berarti menyetujui perbuatan atau perkataan sahabat itu. Contoh, dalam hadith suhih, riwayat dari Imam Abu Dawud. Ketika seorang sahabat, setelah selesai sholat subuh berjamaah bersama Nabi SAW, orang itu, sahabat itu, sholat dua rekaat. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, sholat apa ini? Dijelaskan oleh sahabat, bahwa tadi saya belum sempat qobliya subuh. Maka saya lakukan sekarang. Nabi SAW diam. Diamnya Nabi SAW, itu takrir, berarti menyetujui perbuatan sahabat. Bahwa apabila kita belum mengerjakan qobliya subuh, karena terlambat datang, atau komat akan dikumandangkan, atau sholat telah berlangsung, maka dapat kita kerjakan, selesai sholat subuh di masjid itu, sebagaimana perbuatan sahabat tadi, yang disetujui oleh Nabi yang mulia, alihissalatu wassalam. Itu pertama, diam. Diamnya Nabi SAW, berarti menyetujui perbuatan sahabat, atau perkataan sahabat tersebut. Diamnya Nabi SAW. Karena Nabi SAW, tidak akan mungkin, membiarkan, kesalahan, terjadi di hadapan beliau, tanpa beliau, menegurnya. pernah kejadian, seorang Arabiyun, salat bersama Nabi SAW, dan di dalam salat itu, dia berdoa, Allahumma rahamni wa muhammadan, wa latarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku, dan kepada Muhammad saja. Dan jangan kau memberi rahmat seorang pun juga bersama kami. Doanya ini benar-benar, memutuskan rahmat Allah yang demikian luas. Selesai salat, Nabi SAW bersabda kepada Arabiyun itu, Rauwi mengatakan, Yuridu rahmat Allah, sungguh, atau sesungguhnya engkau, telah menyempitkan, sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah demikian luasnya. Itu berarti, Nabi SAW, ini hadis sahir Ibn Bukhari dan Muslim. Nabi SAW tidak akan membiarkan pelanggaran terjadi di hadapan beliau. Pasti beliau akan menegurnya. Maka, ketika beliau diam, mendengar perkataan sebagian sahabat, yang berkaitan dengan din, atau perbuatan sebagian sahabat, atau beliau diberitahukan, dikabarkan, sahabat ada yang mengatakan seperti ini, atau melakukan perbuatan itu. Dan beliau diam, maka diamnya beliau itu, tekrir, menyetujuinya. Yang kedua, ada kalanya beliau tersenyum. Ini lebih lagi dari sekedar diam. Dalam hadis, riwayat Imam Muslim, biasanya Nabi SAW, apabila selesai salat subuh, beliau duduk di tempat salatnya, sampai matahari meninggi, baru pulang. Dan sahabat kumpul di situ, dan mereka cerita-cerita. Ada yang membacakan nasyid, ada yang cerita tentang masa-masa jahiliah, kebodohan pada masa jahiliah. Mereka tertawa, dan Nabi SAW tersenyum melihatnya. Tersenyum melihatnya. Berarti Nabi SAW menyetujuinya. Apa yang dilakukan sahabat saat itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan contoh yang lain. Ini boleh berbicara di muslim, boleh membacakan nasyid, tapi ikhwan, tidak ada nasyid islami, tidak ada. Nasyid adalah kebudayaan Arab, bukan kebudayaan kita. Nasyid biasanya orang-orang Arab umum, bacakan nasyid untuk menyemangati, dalam pekerjaan, dalam safar. Tidak ada nasyid dibidahkan oleh ulama, apabila nasyid itu dikaitkan dengan agama. Ini nasyid islami, tidak ada. Syair ada. Ada kalah yang ketiga Nabi SAW tertawa, ini lebih lagi. Ini ada contoh lagi. Banyak di hadis-hadis. Itulah sunnah takririyah. Berarti arti sunnah yang pertama, yaitu setiap perkataan dan perbuatan, serta takrir Nabi SAW, sama artinya dengan al-hadis. Arti atau makna sunnah yang kedua, sesuai dengan arti lugoh. Bahasa. Itu jalan atau perjalanan. Maksudnya, perjalanan Nabi SAW, di dalam mengamalkan dan mendakwahkan, atau mengajarkan Islam, secara kafah. Menyeluruh. Ini sunnah adalah arti yang kedua luas sekali. Dan ia meliputi seluruh ajaran Islam, yang ada di dalam Islam. Demikian juga dipraktekkan atau dilakukan, oleh beliau SAW. Jadi pengamalan dan dakwah. Dan perbuatan yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Demikian juga apa yang telah disepakati oleh, para sahabat dan praktek atau perbuatan yang terjadi pada zaman mereka. Itulah sunnah dalam arti yang kedua. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Jelas sekali. Maka suatu perbuatan, atau perkataan, atau merupakan keyakinan, yang diyakini seseorang yang berkaitan dengan din, pasti akan ditanyakan, adakah sunnahnya? Apakah perbuatan atau perkataan dan keyakinan ini, ada sunnahnya? Ada ketetapannya? Ada da'wahnya? Ada ajarannya? Dari Nabi yang mulia SAW atau tidak? Kalau dikatakan ada, maka tentu akan dimintai dalilnya. Akan diminta, dituntut, mengeluarkan dalil. Seperti kita masuk ke masjid, salat dua raka'at, lalu ditanya, ini sunnah? Ya, ini ada ketetapan perbuatan ini, dari Nabi SAW atau tidak? Jika dikatakan ini sunnah, bukan kaitannya dengan hukum wajib dan tidak wajib ya. Jadi sunnah, ada ketetapannya, ada ajarannya dari Nabi SAW. Itu dia. Baik, ini lebih luas dari arti pertama. Yakni pengamalan dan pengajaran atau da'wah dari Rasulullah SAW. Mengenai dinul Islam yang beliau bawa. secara menyeluruh. Yang dihapah, yang dilihat, yang dipraktikkan oleh para sahabat, dan dicatat oleh sebagian dari mereka, dan didakwakan oleh mereka. Contohnya tadi, kalau antum ditanya seperti itu, sunnah, ini sunnah Nabi yang antum melakukan. antum akan menjawab, iya sunnah ketika antum mengetahuinya. Karena tidak boleh kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Tidak mungkin seorang muslim, saya tidak tahu ini apa ini. Ini tidak boleh. Harus tahu. Iya sunnah. Ditanyalah dalilnya. Mana dalilnya? Dari mana? Bagaimana saya mengetahui ini sunnah? Oh, ini ada dari hadith. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya mengenai solat, tahiyyatul masjid. Nah, jadi. Ini jadilah. Sahih. Nanti ditanya lagi, sahih, sahih. Bagi ditanya lagi, bagaimana hukum begitulah? Jadilah. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang muncul, pengamalan-pengamalan yang ada, yang dilakukan oleh manusia, maka dihadapkan kepada sunnah ini. Ada atau tidak? Begitu cara beragama. Ada atau tidak sunnahnya? Kalau tidak ada, maka dia bedah. Karena sunnah lawan bagi bedah. Tidak ada sunnahnya. Tidak ada dari Nabi SAW. Tidak datang juga dari para sahabat, dari Dua Allah A.W. Jamiyan. yang mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka yang meriwayatkannya. Dan menyampaikannya kepada kita. Maka perbuatan ini tidak ada. Maka perbuatan ini bedah. Tidak boleh dilakukan. Karena kaum muslimin, diperintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati. Nanti akan ada hadisnya. Oleh karena itu, ini bab yang kedua ya. Saya kira jelas. Antara sunnah dengan hadis. Dari satu sisi, arti sunnah sama dengan hadis. Dan dari sisi yang lain, yang kedua berbeda. Yang kedua ini lebih luas dari yang pertama. Dan yang pertama sebagai rujukan. Rujuan. Rujukan. Atau pengambilan dari yang kedua. Seperti tadi saya berikan contoh. Kita mengerjakan sesuatu perbuatan. Dan ini sunnah. Dan kita harus mengetahui dalilnya. Dalil-dalil itu diterangkan di dalam, selain Al-Quran, dalam hadis. Yang begitu banyak. Akan tetapi hadisnya harus sah. Sahih atau hasan. Menurut pemeriksaan orang-orang yang akhirnya dalam hadis. Itu bab yang kedua. Terima kasih.